Namun yang lebih kita harapkan dan dorong adalah tentunya bagaimana pemerintah bisa memitigasi bencana banjir rutin ini agar tidak kembali lagi setiap tahunnya. Nah Metro Siang masih akan membahas mengenai teknologi modifikasi cuaca bersama PLT Deputi Bidang Teknologi Modifikasi Cuaca dari BMKG Tri Handoko Seto. Pak Tri, terima kasih atas waktunya di Metro Siang. Mungkin awalnya kita ingin tahu ya Pak ya bagaimana atau sudah sejak kapan begitu ya teknologi modifikasi cuaca ini dilakukan di daerah-daerah dengan cuaca ekstrim meter dampak banjir. Mungkin jawabannya bisa ditahan Pak, tapi kita akan kembali selepas jeda ya Pak ya. Oke, kita kembali selepas ini. BNPB, juga perusahaan-perusahaan swasta operator TMC, teman-teman DRIM ya, serta Pemda. Ini sebenarnya sudah beberapa bulan lalu kita sudah melaksanakan operasi modifikasi cuaca ini di Jawa Tengah. Waktu itu beberapa tanggul jebol dan kita berhasil mengatasi setelah sekitar seminggu lebih kita beroperasi di sana. Nah ini kemudian di musim transisi menuju musim kemarau, ini ternyata juga ada gangguan atmosfer ya, sehingga mengakibatkan tumbuhnya awan-awan yang sangat potensial menghasilkan hujan yang besar. Sehingga daerah daerah Jawa Tengah, ini ada sekitar 8 kabupaten kalau tidak salah, terkena banjir. Sehingga kami berkoordinasi dengan BMKG dan BNPB bersama-sama mitra TMC kami. Kami melakukan operasi modifikasi sejak hari Sabtu kemarin. Ya tentu saja ini tidak bisa sehari dua hari selesai persoalan, karena ancaman hujannya, pertumbuhan awannya sangat masif di sana. Ya dan mudah-mudahan ini hari ini kita sudah mulai berhasil mengatasi situasi di atas tentu saja ya. Mudah-mudahan teman-teman ya BNPB, BBD, dan Pemda segera mampu mengatasi situasi yang di bawah. Sehingga kejadian banjir di Jawa Tengah ini mudah-mudahan segera bisa teratasi dengan baik. Baik, jadi dari awan-awan yang tadi Pak Setor katakan masif itu, belum bisa terlihat ya Pak, karena prosesnya cukup ada memakan waktu. Belum bisa terlihat apakah sudah bisa begitu ya menurunkan curah hujan misalnya di lokasi operasional TMC sehingga mengurangi potensi banjir. Jadi kemarin misalnya, hari pertama, hari Sabtu itu, awannya sangat banyak. Awan-awan yang di atas laut kita habiskan. Tetapi awan yang tubuh di atas daratan itu masih belum berani kita jatuhkan, karena khawatir akan justru menambah kondisi banjir di lapangan. Tapi mulai kemarin kita melakukan strategi lagi bahwa lebih detail ini. Dan yang banjir mana kita petakan dengan baik sehingga kita berupaya untuk menjatuhkan awan-awan di laut dan di darat asal tidak masuk ke daerah banjir bisa kita hujankan. Hari ini kita perbaiki lagi strateginya. Dan hari ini mudah-mudahan sudah mulai cukup aman, besok dan seterusnya. Kalau kita bisa terus mengurangi curah hujan yang turun, maka harapannya tidak akan menambah beban bagi teman-teman yang berupaya menanggulangi di daratan. Baik. Kalau untuk kebijakan TMC ini misalnya Pak Seto, apakah bisa berlaku untuk semua daerah dengan permasalahan yang sama? Saat ini memang kita sedang dilengkapi cuaca ekstrim ya, sehingga potensi banjir tinggi. Nah kalau iya bagaimana prosedurnya? Iya, ini kan kalau kami di BNKG ini ada kedebutian baru Pak. Jadi baru di tanah-tanah di Presiden bulan akhir Januari lalu, sehingga anggaran dan sumber daya lain kita belum punya banyak kekuatan. Karena kami berkonsolidasi nih SDM-nya dengan BRIN, kemudian penganggarannya dengan BNPB gitu. Maka kita terus akan, BNKG kan memberikan lay warning. Nah bagaimana peringatan dini lay warning ini bisa menjadi early action untuk mencegah, bahkan menanggulangi bencana. Tentu karena anggarannya ada di BNPB, maka prosedur yang diikuti adalah prosedur penganggaran di BNPB. Jadi daerah harus menetapkan gubernur, menetapkan status kedaruratan, kalau minta TMC ke BNPB, BNPB berkonsolidasi dengan BMKG, maka kita akan kumpulkan resources TMC, sistem yang kita punya, kita bergerak untuk melakukan operasi modifikasi cuaca. Begitu mekanan semua yang bisa ditemukan. Oke, jadi harus ada pernyataan kedaruratan dari gubernur ya. Nah, untuk... Iya, ini kan uang negara ya, yang harus kita gunakan mengikuti aturan yang ada di BNPB. Baik. Daerah harus menetapkan darurat dulu, minta TMC, baru nanti bisa kita diskusikan ya. Oke. Kalau gitu Pak Seto, untuk bisa dinyatakan begitu ya, suatu daerah ini bisa dinyatakan layak untuk dilakukan teknologi modifikasi cuaca. Intensitas hujannya itu harus di atas berapa mm misalnya, berapa milimeter? Saya tidak, setiap daerah kan tidak sama ya. Oke. Ada daerah yang, kalau hujan 100 mili, langsung banjir. Ada butuh 100 mili, dua hari beruturut-turut, dua hari beruturut, baru banjir. Ada juga hujan sehari, dua satus mili, tapi tiba-tiba tanggulnya jebol misalnya. Oke, jadi harus melihat kondisi daerahnya juga ya. Pertimbangannya banyak ya, dari ancamannya berapa besar, kemudian dampaknya berapa besar, lalu kita pertimbangkan untuk dilakukan operasi modifikasi cuaca. Baik. Pak Seto, untuk tingkat keberhasilan metode ini sendiri, serta misalnya, adakah kemungkinan untuk kegagalannya juga, pernah tidak terjadi misalnya? Kegagalan. Ya, tentu saja tingkat keberhasilannya bervariasi. Jadi ketika awan-awan itu tumbuhnya di atas laut, kemudian masuk ke daerah dan menjadi hujan, itu relatif lebih mudah. Karena kita tanpa beban, bisa menjatuhkan awan-awan yang tumbuh di laut, bergerak bodoh-bodoh menuju daerah tanah, itu segera kita jatuhkan di atas lautan. Persoalannya adalah, ketika ada awan yang tumbuhnya memang di daerah yang banjir situ, katakanlah di demak, awan itu tumbuhnya di atas demak dari awal. Jadi susah Pak untuk dialihkan gitu ya? Iya. Iya, sementara anunya kalem. Itu agak-agak sulit. Walaupun sesungguhnya, secara teknologi itu masih bisa dilakukan, tapi memang butuh persiapan yang lebih detail, kemudian butuh penganggaran yang lebih besar, sehingga kita ambil nilai optimumnya. Kira-kira teknologi mana yang mau kita terapkan di situ, sehingga hasilnya kira-kira berapa persen. Yang ingin kita kurangi, tentu ada kalkulasi-kalkulasinya ya, Pak. Oke, jadi tingkat kegagalannya juga bisa dicegah sebenarnya ya Pak ya? Supaya tidak tinggi setiap TNC dilakukan. Iya, kita bisa memperhitungkan itulah ya. Kita bisa memperhitungkan itu, sejauh mana sih kita ingin mendapatkan tingkat keberhasilan sebuah kegiatan operasi modemis juara ini. Baik. Pak Saito, mungkin juga bisa diperjelas kembali, perbedaan metode untuk TNC musim kemarau, dan juga TNC di musim hujan. Sebenarnya kalau secara detail gitu ya, sebenarnya cukup banyak gitu ya. Walaupun secara umum teknologi modemis juara itu tujuannya untuk yang satu menambah hujan, yang dua mengurangi hujan. Ya. Gitu ya. Nah mengurangi ini tekniknya macam-macam. Ya, ada yang mempercepat. Yang mempercepat ini mirip dengan teknologi waktu menambah hujan. Tapi juga ada teknologi untuk mengurangi, menurunkan aktivitas di awal, yang mengurangi hujannya beneran mengurangi. Itu ada juga gitu ya. Jadi banyak teknik untuk melakukan operasi modemis juara pengurangan curah hujan banjir. Ya, tekniknya banyak. Hanya yang kita lakukan ini yang pada titik mana gitu ya. Nah kemudian untuk menambah curah hujan. Juga macam-macam gitu. Pada pondisi yang normal, tidak banyak tantangan, ada awan, kita semai dengan garam. Tadi bahas botan garam dapur ya. Walaupun itu prosesnya tidak mudah membuat garam modemis juara itu. Sangat-sangat sulit ya, dan butuh proses yang rumit. Itu bisa kita lakukan. Ketika ada karhutlah, kemudian ada asap mengganggu, kita gunakan bahan lain. Ya, pagi-pagi kita semai dulu. Saya kira banyak tekniknya ya. Intinya bagaimana kita kalau musim kemarau itu bisa menambah curah hujan, sehingga mengatasi keringan. Dengan berbagai macam teknik. Begitu juga ketika terjadi bencana banjir. Kalau memang banjirnya sangat serius, dan dalam prediksi kita, oh ini seminggu ke depan pun hujannya masih banyak ini. Kita akan upayakan lebih. Tapi untuk daerah Jawa tengah ini sepertinya, dalam beberapa hari ke depan, kita optimis dengan teknologi yang kita terapkan ini, akan segera meredakan hujan yang turun dari langit. Soalannya adalah bagaimana hujannya sudah turun di darat ini, bisa teman-teman segera keringan juga. Jadi begitu, Pak. Baik, baik Pak Seto. Terakhir juga, misalnya kita tahu bukankah memang saat ini kita masuk masih di musim hujan begitu ya. Nah, tapi kan kita juga harus menabung pesediaan air untuk musim kemarau yang juga tidak terasa akan sebentar lagi berlangsung, yaitu mulai Agustus biasanya. Apakah justru ini akan beresiko kekurangan air jika pada musimnya justru ditahan intensitasnya? Misalnya kalau kita tahu daerah-daerah yang juga sekarang terkena banjir, Kalimantan Barat itu kan juga sedang banjir. Tapi kan kalau musim kemarau juga banyak kebakaran hutan dan lahan tuh, Pak, di situ. Ya, jadi pertama gini, prinsip modifikasi cuaca untuk mengurangi hujan ini, ini adalah mengurangi hujan yang berlebih. Oke. Kalau kira-kira tidak berlebih, jangan diurangi gitu ya. Oleh karena kita tidak menggunakan teknik prinsip kerja yang habis-habisan sampai dengan hujannya sekecil mungkin tidak. Jadi umumnya sekitar 30% hujan berkurang, saya kira sudah dampaknya sudah cukup baik. Kemudian, kan tidak semua hujan yang turun itu bisa ditampung oleh reservoir. Baik. memiliki keterbatasan. Sehingga sebaiknya apapun hujan, itu pasti akan ada dibuang. Nah, ini daripada jatuh dulu, bikin banjir, baru dibuang. Maka ketika di udara, di atmosfer, kita kurangi supaya tidak mengurangi banjir. Jadi kita juga menghitung agar teknologi ini kemudian tidak, wah nanti ketika musim kemarau, saya kekurangan air. Jadi gara-gara itu jangan, jangan sampai begitu. Kita ada hitung-hitungannya. Jadi kalau misim kemarau, kekurangan air, itu memang semata-mata karena kemampuan reservoir yang ada itu terbatas. Baik. Jadi ada kalkulasi menyeluruhnya ya sebelum dilakukan TMC. Baik, PLT Deputi Bidang Teknologi Modifikasi Cuaca BMK, G. Trihandokosekto, terima kasih atas keterangan dan informasinya di Metro Siang. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Terima kasih.